Yesus memberitahukan penderitaan dan kebangkitannya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 9 ayat 18-22 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, Kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus mengarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.